Intro Salam sejatera Malaysia Madani selamat datang ke channel Berita Malaysia Kini TV ini Untuk kupasan Berita politik Yang saya akan kongsikan kepada anda Semua kali ini Kita dikebarkan dengan satu kejutan besar Buat seluruh rakyat Malaysia Apabila satu sumber ini Mengatakan bahwa Lebih 1.000 orang Ikut Dr. Mahadir serta Iputra Dan itu adalah Satu kenyataan daripada timbalan Presiden bekas Perdana Menteri Diberi kebersihan penuh sebagai Pendasihat parti kata Muhammad Kalin Penyertaan Dr. Mahadir Muhammad sebagai ahli Parti Bumi Putra perkasa Malaysia Putra turut membawa Bersama 1.112 Ahli baru setakat petang ini Kata timbalan Presidennya Muhammad Khalid Yunus Sebelum ini Mahadir bersama 13 lagi Anggota Penjuang Menyertai Putra Kira-kira 3 bulan Selepas parti itu Kala besar pada Pilihan Raya Umum K15 PRU 15 November Tahun lalu Terdahulu Mahadir Pono Pernah memberi bayangan bahwa Untuk menyertai Putra Selain berhasrat menjadi penasihat Parti tersebut Beliau dilaporkan berkata Jumputan untuk menyertai Putra Sesuai dengan perjuangan Dan prinsip politiknya Yang kini membelah nasib orang Melayu Dan menolak amalan rasuah Pada satu sidang media di Putrajaya Hari ini Mahadir turut diserahkan Keahlian Putra Bernombor B0000001 Sebagai ahli dan juga penasihat parti Kalian berkata Sebaik saja Wati Kak Pelantikan diterima Mahadir bebas Untuk mengkritik Membuat kenyataan Dan menasihati parti itu Masanya akan sampai juga Sebilang besar Orang Melayu Akan bersama-sama dengan kita Di dalam parti Putra ini Saya ingin menyatakan Bahwa kami di dalam Putra Mempunyai keyakinan Yang pernah Dan penuh terhadap Kepampuan Dan keupayaan Mahadir Untuk mempunyai kami Pada perkembangan sama Beliau turut Mengumumkan Tarik Perhimpunan Agung Putra Yang bakal diadakan Pada 6 April ini Dan menurutnya Biro Politik Putra Juga sudah bersedia Untuk mengadakan Pemilihan Barisan pemimpin Parti ketika Persidangan tahunan Itu pada 8 April Makanannya habis Saja 6 April Kita bersidang Setiap bahagian Dua hari Lepas itu Kita boleh buat Pemilihan Tuan-tuan Dan puan-puan semua Demikian saja perkongsian Ringkas pada kali ini Yang saya Mengusikan kepada anda semua Semoga kita berjumpa lagi Dalam perkongsian Berita-berita selanjutnya Jangan lupa like Dan komen video Channel ini Dan subscribe Channel ini Supaya anda tidak akan Ketinggalan berita-berita Terkini Yang saya akan Mengusikan Dari semasa Ke semasa Sekian dan terima kasih Semoga kita Berjumpa lagi Sampai jumpa lagi Terima kasih kerana menonton